oke guys kembali lagi bersama saya Riva Yujiha kali ini saya sedang melakukan selesai pemasangan beberapa rumah apa sih menggunakan kabel RJ45 menggunakan kategori 5E ini kategori 5E saya gak mungkin beli yang kategori 6 karena terlalu mahal ya bagi saya saya sudah pasangkan beberapa rumah disana satu ini modenya sama ya ketiga rumah ini menggunakan mode access point jadi masing-masing rumah menggunakan vouchernya masing-masing karena disana adalah kontrakan ini juga kontrakan nah ini rumah pribadi tapi tetap menggunakan tipe access point disambungkan satu ke bawah menggunakan router ini ini tetap router mode access point ini saya menggunakan router karena jika menggunakan hub sangat sayang sekali ya ada tempat kosong disini jadi sekalian memancar sekalius ini jadi setiap rumah tetap menggunakan access point kabelnya kesana panjang kabel kabel kira-kira 20 meter ya 20 meter ini mungkin 15 meter dan itu mungkin juga 15 meter menggunakan satu adapter kesana jarak kabel 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 panjang jadi menggunakan adapter saya menggunakan 24 volt 20 amper tapi karena ini kategori 5 ya paling kuat arus yang dialiri hanya 5 Amper sedikit saya akali dengan cara menggunakan step up sampai ke 35 Volt nah jika kalian menggunakan saran saya daripada membeli menggunakan 24V saran saya menggunakan 35V ke atas kalau perlu 50V disini menggunakan step down masing-masing router saya modif jadi input 35V di convert mungkin kalau terlihat ini warna biru modul converter 35V menjadi 12V tiap rumah sama kotak outdoor padahal tidak perlu pakai kotak outdoor karena di depan rumah ada pepayon cuma antisipasi saja jadi saya pasangkan kotak anti air seperti ini oke itu saja ini pemasangannya ini dokumentasi saya kalau misalnya jadi inspirasi buat kalian silahkan saja jadi poe nya itu kuat ya kalau misalnya kita menggunakan 35V karena saya sudah tanggung awalnya saya menggunakan 24V itu tidak kuat ya setelah pemasangan kira-kira di paralel 4 router jadi saya gunakan step up akhirnya kuat sampai 5 sampai 6 router di paralel oke itu saja mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kalian yang membuka password atau webter webnet seperti ini lumayan bagi-bagi internet jadi mereka membutuhkan internet murah kita juga anggaplah sedikit usaha gitu ya saya Rifai Ujiha jangan lupa like subscribe dan juga komen kalau misalnya masih ragu ya jangan lupa komen ya tanyakan saja di kolom komentar terima kasih dan sampai bertemu kembali